Paradigma apartus sipil negara kadangkala skram diasosiasikan dengan profesi yang kurang profesional seperti munculnya narasi malas, kerja asal-asalan, lambat, tidak berdisiplin, bahkan seringkali tidak melayani masyarakat dengan baik termasuk perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme yang tinggi Hal tersebut tidak dapat ipung kiri karena memang praktek di lapangan masih saja terdapat oknum yang berperlaku demikian Namun demikian, tidak sedikit juga apartus sipil negara yang sudah bekerja serangat profesional memiliki integritas yang baik dan berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara melalui pemberian layanan berdampak terhadap masyarakat Dalam konteks layanan kepegawaian, apartus sipil negara seharusnya dengan mudah mendapatkan akses informasi terhadap setiap progres layanan yang diterimanya Ketepatan waktu layanan serta kemudahan berinteraksi terutama terhadap anduan yang disampaikan sebagai bagian dari feedback perbaikan layanan Semuanya itu harus bisa diberikan dalam satu platform digital Untuk mencegah hal negatif tersebut, perlu dikembangkan terobosan inovatif yang membatasi ruang gerak apartus sipil negara atas perilaku yang kurang baik Selain itu, penguatan pengawasan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi instrumen penting dalam mewujudkan aparatur sipil negara berakhlak Terobosan inovatif yang tepat sasaran, serta pelaksanaan pengawasan NSPK yang baik tidak terpas dari kebutuhan data yang berkualitas dan update Dengan data yang berkualitas, akan berdampak terhadap pengambilan kebijakan yang tepat sasaran atau evidence based policy serta rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan Namun demikian, sangat disadari bahwa data apartus sipil negara saat ini belum sepenuhnya berkualitas Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai langkah percepatan dan penguatan untuk mewujudkannya Salah satunya, melalui kolaborasi antara produsen data dan wali data melalui pemanfaatan platform digital Oleh karena itu, perlu komitmen bersamaan serta sense of belonging dari setiap aparatur sipil negara Untuk terus-menerus memanfaatkan platform yang telah dikembangkan pada kepentingan negara Yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan percepatan, mempermudah, dan memberikan kepastian Serta transparansi atas layanan manajemen aparatur sipil negara Yang sekalingkus akan berdampak terhadap peningkatan kualitas data aparatur sipil negara itu sendiri Saat ini, platform digital telah hadir dalam ekosistem layanan sistem informasi aparatur sipil negara Oleh karena itu, BKN dengan bangga mempersembahkan MyASM Selamat datang di MyASM, layanan perorangan untuk seluruh ASM ASM dapat melihat data profil dan riwayat kepegawaiannya yang terkini ASM juga dapat mendownload dokumen kepegawaian termasuk dokumen penetapan layanan Seperti kenaikan pangkat, pencantuman gelar, PMK, dan lainnya pada SI ASM Sesaat setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwernang Jika didapati data ASM belum sesuai, maka ASM dapat melakukan perbaikan data melalui fitur ini Seluruh ASM dapat mengajukan sertifikat elektronik ke BSRE via layanan MyASM secara langsung Terutama untuk ASM yang memiliki kewenangan tertentu Untuk memastikan keterhubungan data ASM dengan data kependudukan, diperlukan validitas data dengan Duk Capil Fitur ini untuk memastikan data NIK ASM terverifikasi di Duk Capil Kemendagri ASM dapat memonitor seluruh status tahapan pada setiap layanan Sekaligus sebagai kontrol untuk memastikan layanan sesuai waktu yang telah ditetapkan SLI-nya ASM secara pasif akan terus mendapatkan informasi status layanan melalui push notification Nilai indeks profesionalitas ASM, data hasil uji kompetensi berupa manajerial dan sosio-kultural, literasi digital serta emerging skill dapat dilihat secara mandiri pada fitur ini Kartu ASM virtual dapat diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan secara langsung via MyASM Jaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan dengan sentuhan jari kita Coba deh, monitoring layanan kepegawaian dengan sentuhan jari kamu Cukup akses siasn.bkn.go.id Lalu pilih layanan monitoring Pilih layanan yang kamu butuhkan, kemudian masukkan NIP atau nomor peserta khusus untuk layanan penetapan NIP atau NIP 3K Setelah itu, klik kirim OTP Kode OTP akan dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sudah terdaftar di MyASM Masukkan kode OTP dan lacak usuhan Informasi layanan yang kamu butuhkan akan dikirim melalui pesan WhatsApp Yap, semudah itu, secepat itu SIASN, semua layanan kepegawaian dalam satu genggaman Sulit menemukan jawaban dari pertanyaan kepegawaian? Atau kurang yakin dengan jawaban hasil penelusuran? Memperkenalkan Healthdesk PKN Sistem layanan bantuan dari badan kepegawaian negara Yang memungkinkan pengguna mendapatkan solusi dari permasalahan kepegawaian Hadir dengan tampilan yang modern dan dinamis Layanan ini dapat diakses di semua gadget Untuk mulai bertanya, pengguna cukup mengakses browser Kelaman siasn.bkn.go.id Lalu pilih layanan Healthdesk Pengguna cukup menggunakan akun MyASN Atau membuat akun baru untuk mengajukan pertanyaan Petugas yang berkompeten akan menjawab pertanyaan dalam waktu maksimal 1 hari kerja Setiap progres pertanyaan yang diajukan akan diinformasikan melalui pesan WhatsApp dan email pengguna Untuk memenuhi kebutuhan informasi kepegawaian lainnya Pengguna juga bisa memanfaatkan menu Knowledge Base Jadi no more drama Jangan ragu dan malu untuk bertanya Rebranding MyASAPK menjadi MyASN Akan mendukung transformasi digital di lingkungan kerja Di mana setiap ASN dapat memonitor tahapan layanan kepegawaian Yang telah mereka usulkan dokumen atau persyaratannya Hal ini adalah perwujudan transparasi dan kontrol ASN Terhadap layanan kepegawaian yang berhak mereka dapatkan Berupa informasi proses atau tahapannya Sehingga sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Buking Dengan telah dilauncengnya layanan baru dalam ekosistem SEASN Yaitu monitoring layanan Di mana ASN dan calon ASN dapat memonitor tahapan layanan Melalui media WhatsApp sehingga bersifat real-time Untuk memaksimalkan proses pengaduan permasalahan kepegawaian BKN telah menyiapkan layanan helpdesk Di mana jika seorang ASN menemukan kendala dalam layanan kepegawaiannya Mereka dapat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi Dengan menggunakan akun MyASN Sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Person in Charge atau BIC layanan Transformasi layanan kepegawaian BKN Yang ditandai dengan pemangkasan proses bisnis Dari 7-14 hari kerja Menjadi 1-2 hari kerja Di mana proses ini juga dipantau melalui dashboard pimpinan Sehingga ketepatan waktu penyelesaian akan terus termonitor Dan akan berdampak pada layanan kepegawaian yang semakin baik Begitu juga dengan BKN akan terus berkomitmen Melakukan transformasi digital management ASN secara berkesinambungan Dengan hadirnya platform digital MyASN dan ekosistem SEASN Diharapkan semakin mempercepat Menuju era baru layanan manajemen ASN yang berbasis digital Saya, Haryamodwi Putranto, PLT Kepala Badan Kembali Negara Mengajak seluruh pengelola kepegawaian di instansi Para pejabat dan ASN seluruh Indonesia Agar terus menumbuhkan semangat perubahan Ke arah yang lebih baik secara terus menerus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih